Selanjutnya, kami raporkan kepada Bapak Wali Kota Malang yang dalam hal ini diwakili Bapak Sekretaris Daerah Kota Malang bahwa Malang Kriterium tahun 2023 dasar hukum adalah dokumen perubahan diikuti oleh 270 pembalap dari hampir seluruh Jawa Timur dan daerah-daerah dari luar, daerah Jawa Timur antara lain dari Tangerang Selatan, kemudian Semarang, Papua Barat, Kalimantan Barat, Jakarta, Samarinda, dan Bandung kemudian kegiatan ini mulai tadi pagi sudah dilakukan mulai dari usia dini sampai dengan nanti yang terakhir adalah menelit 19 tahun sehingga ada 12 kategori selanjutnya Bapak Sekretaris Daerah yang kami hormati bahwa kegiatannya adalah dalam rangka untuk memberikan pembinaan olahraga khususnya bagi para penggemar balap sepeda yang ada di Kota Malang, Jawa Timur, dan lain-lainnya di luar daerah Jawa Timur kemudian yang perlu kami laporkan juga bahwa balap sepeda merupakan cabur olahraga unggulan di Kota Malang pada saat PORPROF tahun 2023 kemarin isi Kota Malang dengan atletnya berhasil meraih 2 medali emas kemudian 3 perak dan 2 perunggu dan ini adalah berhasil meraih peringkat kedua terbaik setelah Kota Kediri harapannya dengan kegiatan ini nanti akan diperoleh atlet-atlet Kota Malang yang akan kita ikutkan di event-event yang lebih tinggi baik di tingkat PORPROF yang nanti akan kita menjadi tuan rumah PORPROF tahun 2025 di Kota Malang dan Malang Raya selanjutnya kami laporkan Bapak Sekda bahwa seluruh peserta balap sepeda Malang Kriterium semuanya kita asuransikan semuanya kita asuransikan melalui BPJS Ketenagakerjaan yang pertanggung jawabannya sebulan setelah pelaksanaan kegiatan namun mudah-mudahan hadirin semuanya BPJS ini tidak dimanfaatkan artinya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sukses dan aman selamat sampai dengan pulang nanti tidak ada kendalaan suatu apapun selanjutnya terakhir kami mohon maaf bila dalam kegiatan ini masih ada kekurangan-kekurangan sebagai evaluasi untuk perbaikan di tahun-tahun yang akan datang terima kasih dan selanjutnya mohon berkenan Bapak Sekda Daerah Kota Malang berkenan memberikan arahan sekaligus nanti memberangkatkan kriteria pertanggungan yang sudah disiapkan terima kasih kandang kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga jaya jaya sebutan Sekretaris Daerah Kota Malang selamat menikmati bapak Ibu sahabat-sahabat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera salam om swastiastu namo budaya salam kebajikan rahmi rekan-rekan semua salam sehat olahraga jaya luar biasa selalu pertama-tama yang saya ingin sahabat-sahabat semua step-by-step yang terlibat saya ingin mencari kami yang lebih secara langsung ataupun yang mewakili jajaran dari PONI Kota Malang PONI Kota Malang jajaran PONI Kota Malang jajaran PONI Kota Malang jajaran PONI Kota Malang jajaran PONI Kota Malang kemudian juga PONI Kota Malang kemudian juga kami mendangkan kami dalam jajaran PONI Kodim dan lalu Adulak Manisaleh dan Lama Malang kemudian juga dan opisi jajaran PONI Kota Malang sahabat saya yang juga itu kalau sepeda takusnya itu yang awal-awal tidak itu kalapan juga ini itu 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 sertaannya mohon maaf tidak bisa itu itu terima kasih sebelum menawal salam dari wali bagian perangpun dua kemudian siap-siap pakai sepatu di depan rumah jangan lupa kaos kaki di gantungan akan diikuti lomba bersepeda selain sehat juga mendapat juara rekan-rekan semua salam dari Bapak Wali Kota dia sudah menginisiasi dan menginisiasi dia juga terhadapkan beberapa jam lalu untuk membagi hasilnya ini tapi kalau itu dia sudah menginisiasi dia terakhir ini tidak bisa masuk karena ini ini itu hasilnya terakhirnya ini dua dua terakhir ini selalu berlebihan segerikan segerikan yang telah dilakukan kewaktu-waktu kewaktu ini kita tindakan kewampangan pelambaran yang terkelamakan semua untuk amalan ini total metadata dalam banyak Terima kasih. 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 Terima kasih.